Kemudian juga bakal bahas all about Kimetsu no Yaiba. So, siapa sih yang gak kenal dengan seri Demon Slayer alias Kimetsu no Yaiba? Seri tentang pemburu iblis ini merupakan salah satu seri paling populer saat ini. Memang lagi naik down banget ya, Jamverse ya. Manganya aja laku keras, animenya juga dianggap sebagai anime terbaik, bahkan itu mengalahkan One Piece ketika dia tuh baru keluar loh. Dan lagu openingnya juga merajai Oricon Chart pastinya ya. Dan yang tadi sudah aku puterin di awal juga, saking boomingnya di Jepang, para penggiat usaha tuh mengeluarkan produk-produk dengan tema Demon Slayer alias Kimetsu no Yaiba. So, kita lihat kira-kira nih ada produk-produk apa saja. Yang pertama, kita langsung lihat aja, ternyata ada Bandai di sini. Bandai ini juga merilis merchandise Kimetsu no Yaiba. Kita lihat ya. So, di sini sebelumnya Bandai ini sempat merilis berbagai merchandise seperti boxer, Demon Slayer, dan juga wax untuk hairstyling. Kini perusahaan besar itu juga merilis seri merchandise baru yang lebih imut, Jpopers. Ada berbagai aksesori seperti tas, kemudian ada handuk juga, dan ada dasi nih. Dasinya tuh bergambar karakter-karakter popular yang ada di Demon Slayer dalam versi chibi-chibi yang imut. Seperti yang ada di belakang aku, ini udah langsung bisa dilihat ya. Wah, ini karakter-karakter pentingnya tuh semua dibuatin dasinya, sesuai dengan motif si kimono-nya ya. Berikutnya, di sini ada lagi, kalau tadi udah Bandai, sekarang brand kopi, teman-teman. So, salah satu brand kopi Jepang ini berkolaborasi juga dengan Kimetsu no Yaiba. Ini adalah Daido Blend Coffee. Sebuah brand kopi kaleng. Sebenernya ini kopi kaleng di Jepang tuh beken banget loh yang namanya kopi kaleng. Dan milik Daido Group ya. Daido Group Holdings Incorporation. Mereka ini berkolaborasi dengan seri manga dan anime terkenal Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba. Jadi, dalam memperingati hari ulang tahun brand kopi tersebut, mereka ini mengeluarkan desain kaleng Demon Slayer untuk dua produk baru mereka. Yang pertama ada Daido Blend Zepin Bito, yaitu ada kopi dengan kadar gula yang rendah. Wah, ini cocok buat yang mungkin kelebihan berat badan mungkin ya, teman-teman. Dan juga ada Daido Blend Zepin Cafe Wele dengan susu. Yang suka dengan susu, wah ini pasti sedap banget nih ya. Jomers, yuk kita lihat foto-fotonya. Nah, wah keren banget teman-teman. Lihat, ini bahkan jauh lebih komplit dari yang Bandai tadi. Di sini tuh dikeluarin semua karakter-karakter yang pernah muncul di Demon Slayer. Sampai si kakek-kakek itu yang ngelatih si Tanjiro aja ada, teman-teman. Jangan kan itu si burungnya aja ada. Luar biasa banget ini ya, si produk ini tuh ya. Dan ini yang varian original. Jadi, semua itu rasa original gitu, teman-teman. Coba kita lihat lagi foto berikutnya. Nah, ini nih. Ini posisi Tanjiro-nya juga udah berbeda. Kalau yang ini tuh yang Daido Blend Zepin Bito. Jadi yang tadi aku bilang dengan kadar gula rendah, teman-teman. So, ini keren sekali. Dan ada juga karakter lainnya, pastinya yuk kita lihat ya. Nah, masih sama banyaknya ya, komplit ya. Tuh ada Nezuko juga. Di situ terus ada yang ganteng-ganteng banget di tengah situ, teman-teman. Yang mirip Sasuke. Itu juga ada ternyata. Nanti aku kalau nyari di Jepang, aku bakalan cari ini yang gitu deh ya karakternya. Terus ada lagi nggak nih? Coba kita lihat lagi nih. Nah, kalau yang ini. Ini yang tadi aku bilang yang paling terakhir. Yang dengan susu, yaitu Daido Blend Zepin Cafe Wele. Wow, ini terlihat lezat ya, teman-teman. Karena kopi itu paling enak emang pakai susu. Setuju nggak sih kalian? Enak banget nih pastinya ya. Dan ini yang si Tanjiro-nya. Coba kita lihat ada lagi nggak yang karakter-karakter lainnya ya. Coba. Wuh, gemes. Nah, khusus yang varian susu ini ya. Entah kenapa dibuat lebih lucu gitu. Lebih imut-imut nih si muka-muka karakter Demon Slayer-nya ya. Mantap, guys. Ini keren banget loh. Aduh, mana ngiler banget nih sebagai penyuka sneakers. Ini keren banget, teman-teman. Dan di sini tuh ada lingkaran yang merupakan logonya keluarga Kamado ya. Jadi ada kayak gambar matahari gitu. Next, kita lihat lagi yang berikutnya. Seperti apa kira-kira? Nah, ini lebih detailnya lagi seperti ini, teman-teman. Wah, ini sih kalau para wibu harus punya ini, guys. Next, kita lihat lagi. Wah, gemes. Oh my God. Ini nih yang bakal bikin hilaf ya, teman-teman ya. Jadi ini motifnya si Nezuko Chang ya. Jadi ada kayak bunga-bunga, warna pink gitu. Kemudian kalau yang ini di lingkaran pinggir sepatunya itu gambar bambu, teman-teman. Dan di tengahnya ini si kayak lidah sepatunya itu tuh dia warnanya hitam. Kayak mungkin melambangkan rambutnya Nezuko yang hitam dan panjang. Keren banget. Kreatif ya, kok kepikiran gitu ya. Sampai jumpa. That. Okay. tempted.